Wala illa illallah, Allah akbar Jama'ah Oh jama'ah Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati Allah insyaAllah mudah-mudahan Allah berkahi kita keluarga yang sakinah mawadda warahmah Subhanallah dalam Al-Quran memang jelas sekali dibolehkan untuk berpoligami Tapi ada syaratnya harus adil Tapi ketika tidak adil maka cukup satu saja Karena kenapa banyak sekali kerugian yang didapat oleh istri Yakni wanita ketika suaminya berpoligami dengan catatan tidak adil atau dolim terhadap istri Yang pertama apa kurangnya kasih sayang Karena jelas sekali wanita butuh kasih sayang Karena memang wanita pun juga senantiasa memberikan kasih sayang untuk suami, untuk anak Ketika suami berpoligami dan tidak adil berlaku dolim maka kurangnya kasih sayang Ketika kurang kasih sayang disana ada rasa yang tidak nyaman, tidak hadirnya rasa sakinah mawadda warahmah Karena tujuan dari pernikahan adalah menumbuhkan cinta dan kasih sayang kemudian ketenangan Kemudian apa yang kedua silaturrahim tidak terjalin dengan baik terhadap silaturrahim baik untuk istri kemudian juga keluarga istri keluarga suami Karena kenapa kita melihat ya Allah tidak adil ini Ketika silaturrahim seharusnya kita jaga maka ketika tidak adil lebih cenderung kepada yang disana Maka ini menimbulkan rasa kecewa terhadap kedua belah pihak Kemudian apalagi Anak Anak pun juga menjadi korban ketika poligami tidak adil berlaku dolim Anak tidak dididik dengan baik karena membagi waktunya pun juga tidak adil Anak pun juga butuh kasih sayang dan pendidikan karena sosok ayah amat sangat penting dalam pendidikan